Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, BKPK, Kementerian Kesehatan, berpartisipasi dengan ikut mengisi pameran Kongres Nasional 15 dan Forum Ilmiah Tahunan 8, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia di Pekanbaru Riau. Materi yang diangkat antara lain terkait 6 pilar transformasi kesehatan, hasil serosurvei, dan aplikasi peduli lindungi. Peserta yang datang berkunjung kebud BKPK akan mendapatkan penjelasan seputar tugas dan fungsi, serta kinerja BKPK. Salah satunya, melalui majalah bingkai BKPK yang diberikan kepada pengunjung. Pengunjung juga memperoleh suvenir pameran setelah mengisi survei branding BKPK. Kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia memang sudah merencanakan jauh hari tentang adanya Kongres Nasional ke-15 dan juga Forum Ilmiah Tahunan ke-8 dari IAKMI. Dan memang untuk tahun ini, 2022, kita mengangkat tema adalah Implementasi Transformasi Kebijakan Kesehatan Indonesia dan juga Transformasi Layanan Kesehatan Indonesia. Nah, tentu dari topik dan tema-tema yang kita susun, apakah dalam bentuk plenary yang sifatnya sangat besar dan strategis, di sana ada beberapa subtema, ada yang berkaitan dengan stunting, ada yang berkaitan juga dengan jaminan kesehatan nasional, ada yang berkaitan dengan isu-isu strategis berkaitan dengan kebijakan, dan juga ada yang berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan juga dengan tantangan terkini atau current situation di bidang kesehatan. Nah, di sisi lain juga, karena ini dirangkai dengan KONAS, artinya Kongres, akan ada semacam pemilihan ketua IAKMI yang berikutnya dan juga pengumpuhan ketua IAKMI yang terpilih sebelumnya. Namanya PRAKONAS, belum masuk ke KONAS. Nanti PRAKONAS ini kita isi dengan pelatihan-pelatihan, Updating Knowledge and Competency. Nah, sekarang kita ada tiga kelas yang berbarangan, ada pelatihan yang berkaitan dengan K3 Rumah Sakit, ada pelatihan yang berkaitan dengan KESTRAD, kesehatan tradisional, ada yang berkaitan dengan Health, Communication and Leadership. Jadi, kepemimpinan dan komunikasi di bidang kesehatan ini berjalan paralel, ada tiga kelas, nah dua hari, di tanggal 22 dan 23. Tiga-tiga.